Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini Dan hari ini pemirsa saya berkunjung di Ravka Store Yaitu sebuah toko yang menjual nasi ataupun beras biryani Dan bumbu masakan khas Timur Tengah Nah jadi pemirsa yang terhamati Allah SWT Disini pemirsa ownernya Bang Abdul dahulu adalah seorang mantan pegawai Yang gajinya cukup lumayan Tapi beliau tinggalkan beliau bersedia untuk menjadi seorang pengusaha Dan Alhamdulillah omsetnya cukup lumayan Dan melebihi gaji ketika beliau menjadi seorang pegawai Bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita jumpai beliau di dalam Terima kasih sudah menonton di ating Nah Mirsa Alhamdulillah, saya sudah bersama Bang Abdul, owner dari Ravka Store Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol, tadi sudah kita sampaikan bahwasannya Beliau ini dulunya adalah seorang pegawai dan bisa kita katakan ya kalau cerita gaji ya lumayan Tapi akhirnya endingnya beliau tinggalkan dengan gaji yang lumayan tersebut Dan sekarang membangun usaha yang kalau kita katakan ya cukup lumayan Dan mungkin beda dengan yang lainnya Untuk itu langsung aja kita ngobrol bagaimana dengan pengalaman beliau Membangun Ravka Store ini langsung aja kita ngobrol bareng Bang Abdul ya Masya Allah Bang, sehat nih Bang ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Masya Allah Bang Abdul ini Ravka Store ini sebenarnya sudah berjalan berapa tahun sih? Ravka Store Alhamdulillah masih baru 3 bulan Baru 3 bulan ya Oke dan selama 3 bulan ini artinya kan baru ini buka tokonya Sebelumnya kan sudah mulai jualan juga Iya betul Jadi basicnya dulu kita distributor kecilan gitu tapi masih dirumahan Jadi kita pasok barang itu nyimpan barang di rumah Di rumah seiring waktu berjalan barang itu di rumah makin banyak Makin banyak karena kita nyetok Dan akhirnya ada beberapa temen bilang kenapa gak buka styling gitu Itu awalnya dulu styling gitu ya kan Oh iya kenapa? Karena ada beberapa customer yang dateng pengen lihat barangnya Mau beli yang satu karena di pajang ada beberapa di styling Mungkin dia bisa beli yang itu Dan akhirnya kita buat styling Setelah buat styling kemarin Terus temen juga bilang Stalingnya mau ditambahin lagi nih karena produk kalian banyak gitu ya Dan akhirnya kita punya wacana Oh iya insya Allah nanti ada rejeki Kita buat ya toko kecil Sebenernya awal dulu mau kecil tuh Cuma dua kali tiga aja Atau cuma styling aja Dan akhirnya ada kesempatan ada rejeki Kita buka lah ini ya Agak lebar ya Agak lebar Oke tapi sebelumnya katanya adalah seorang pegawai bang ya Benar benar Pegawai kerja dimana dulu bang? Saya salah satu karyawan kerja di salah satu hotel di kota Medan Bintang 4 Masya Allah berarti di hotel? Di hotel Memang basicnya itu dulu pedagang Atau memang dari awal itu memang jurusannya sekolahnya perhotelan? Iya Basicnya perhotelan Perhotelan Itu sekolahnya mulai dari kuliah Tingkat kuliah atau dari Kuliah Jadi dari SMA Itu lanjut kuliah Namanya Akademi Pariwisata Medan Itu ada di kota Medan juga Selama 3 tahun Memang lulusan situ biasanya lapangan pekerjaannya memang kita targetkan kerja di hotel Di hotel Dan dulu lulus kuliah usia berapa? Usia 21 Sekitar 21 Ya Arti setelah itu abang jadi pegawai hotel Pegawai hotel Ada berapa hotel dulu yang sudah abang bekerja dari situ? Jadi pertama selesai kuliah Saya langsung kerja Terakhir di hotel Medan yang selama 4 tahun 4 tahun di hotel Medan Masya Allah Arti sudah Kalau cerita perhotelan berarti sudah apa ya Sudah tahu banget lah Lumayan Jurusannya disitu dan pengalamannya cukup banyak Lumayan Dan kalau boleh tahu bang Gaji terakhir abang Kalau boleh tahu Ketika bekerja di hotel itu berapa? Dan posisinya sebagai apa? Terakhir Posisi lumayan bang Duty manager Jadi duty manager itu Bisa mencapai angka 8 Pada saat itu Pada saat itu Jadi beda hotel Beda bintangnya Beda juga gajinya sebenarnya Tapi pada saat itu bisa tembus di angka 8 Alhamdulillah Angka 8 Mirsa ini cukup lumayan ya Kalau kita ngomong Untuk standar kota Medan 8 juta per bulan itu Dan itu masuknya setiap hari atau? Setiap hari Setiap hari liburnya? Liburnya 2 hari Berarti sepekan hanya 5 hari Ya betul Masuk gampang banget Dan itu abang tinggalkan semua? Iya Alasan meninggalkannya itu Karena menurut abang Berdagang itu lebih Menjanjikan Atau ada alasan lain? Jadi pada saat itu Waktu kerja di hotel Saya juga sudah Mempunyai barang untuk dijual Teman saya Salah satu Importer di kota Medan Barangnya dari Malaysia Sama India Jadi dia tawarin saya Untuk coba pasarin barang ini Di kota Medan Kalau teman dulu bukan orang Medan Teman orang Medan Orang Medan juga Ya Cuman dia kasih kepercayaan untuk saya Untuk jalanin itu Gitu Jadi Di hotel tempat saya bekerja itu Kan kerjanya cuma 5 hari Jadi 2 hari libur Itu yang saya manfaatin Untuk menawarkan barang-barang tersebut Oh Jadi kayak sales juga lah ya Sales bang Sales Door to door Door to door? Door to door Dari toko ke toko Ke pajak Jalan tawarin Tawarin Emari yang dijual apa dulu sih? Dulu pertama kali Bumbu kari Sama beras brian Bumbu kari mah dipajak banyak bang? Iya Tapi ini Khusus dia Jadi Kalau yang dipajak itu kan Rata-rata yang Bumbu yang jadi Basah Kalau ini bumbu kering Jadi bisa disimpan Dalam jangka waktu Yang cukup lama Oh Ya Dan itu Produk dari luar negeri? Iya Bumbu berianinya Dari Malaysia Kalau beras berianinya Dari India Dari India Berarti gak perlu jauh-jauh ke India Kita udah dapet Iya Artinya kan Pasar abang itu Bukan masyarakat umum Awal-awal itu Iya Targetnya itu Memang lebih khusus Kayak Seperti Orang India Pakistan Arab Seperti itu Jadi sebenarnya memang Tidak mudah menjualnya Karena Karena satu Harganya juga cukup mahal Kedua Barang-barang tersebut Yang Tidak sering dikonsi Orang pribumi Oh Jadi memang butuh Butuh kerja keras lah Oke nanti Mungkin kita lebih Dalam lagi ngobrol Berkaitan dengan Bagaimana perjuangan abang dulu Untuk Awal-awal masak kan Tapi kita kembali lagi Di awal abang Yang meninggalkan Gaji abang Yang cukup lumayan Untuk fokus pedagang Pertanyaannya Apa gak Ada Pertentangan Dari keluarga Ini kan Bang abu ini gimana sih Gaji udah lumayan Sudah jelas Jam masuk kerjanya Semuanya udah enak Kenapa sih Coba-coba Ditinggalin Kan sayang Ada Jadi dulu Ada argumen dari istri Karena Kenapa Kalau usaha itu Nanti Bisa maju Bisa enggak Satu lagi Saya juga belum punya Basic untuk berjualan Jadi ada sedikit Kekhawatiran Dan takut Dari istri saya Usaha itu Bisa berjalan atau tidak Di samping itu Kita masih ada Sicilan ini itu Dulu masih ada Jadi Coba pikirin dulu Dan pada akhirnya Kita udah Sepakat Saya bilang Bismillah Semoga ini bisa berjalan Dan akhirnya Istri setuju Dan saya jalanin Masya Allah Dan Untuk dari orang tua Gimana Apakah Ah ini anak Udah tak sekolah Tinggi-tinggi Masalah perhotelan Supaya jadi pegawai hotel Makin jadi pedagang Apakah enggak ada Persetangan juga Dari orang tua Ada Malah orang tua Seperti saya bilang Barang yang saya jual Itu juga sulit kan Bang Bukan yang dikonsumsi kita Bahkan orang tua bilang Ya Yang bisa jualnya itu Kita aja enggak tahu Itu barang apa Tapi akhirnya Saya coba menjelasin Bahwasannya Barang ini Bisa dijual Sama orang-orang khusus Dan Kompetitornya Ada Tapi tidak banyak Jadi artinya Peluang disitu Cukup Kuat Dibandingkan Kalau kita menjual Barang Yang sering Dikonsumsi sama orang Dan kompetitornya Lebih dari 5 atau 10 orang Jadi Jadi kesempatan itu Harus diambil cepat Sebelum nanti Ada orang lain Yang menjual barang itu Dan akhirnya Orang tua Mengerti Paham Dan akhirnya Merestuin Orang tua Biasanya gitu ya Selalu doain Anaknya Akhirnya orang tua setuju Dan akhirnya Saya jalanin Usaha itu Kalau dari bos dulu Gimana ketika Abang mengajukan Surat resign Atau apa Oh ya pertama Gak dikasih Gitu kan Karena saya Posisinya Alhamdulillah Sudah cukup bagus kan Perusahaan tetap Memotivasi Bahwasannya Nanti dari sini Bisa naik level lagi Gitu Nanti dari sini Gajinya bisa tinggi lagi Gitu Tapi Biasa Bang Kalau di Perhotelan Saya gak tau Di perusahaan lain Semakin tinggi jabatan Semakin kamu Menghabiskan waktu Di tempat kerja Jadi Luar biasa Kerjanya itu Hampir satu harian Di tempat kerja Artinya Lebih dari 8 jam Bisa kan Pegawai itu Normalnya 8 jam kerja Dan Abang Kalau semakin tinggi Jabatannya Lebih dari 8 jam Untuk di perusahaan Bisa 14 jam 16 jam Jadi Itu jadi juga Bahan pertimbangan Kenapa saya harus Memutuskan untuk Pejualan Ya itu Mungkin Mau lebih dekat Dengan keluarga Iya Salah satu alasannya Betul Kalau boleh tau Udah berapa sih Anak Saya tiga Alhamdulillah Yang ketiga ini Baru dua bulan Masya Allah Alhamdulillah Tiga Masya Allah Dan Ketika itu Berani Untuk Istri sedang Hamil mungkin Anak juga Lagi sekolah Abang tinggalkan Walaupun Awalnya ditentang Betul Dan itu Harus berani Ya Saya melihat Peluangnya juga Cukup Baik Tahun pertama Emang sangat sulit Saya jujur Sangat sulit Karena Banyak orang Yang belum Tahu Tahun Berikutnya Saya sudah Mengetahui Strateginya Menjual Kesiapa Harga berapa Memasarinya Kemana saja Dan akhirnya Alhamdulillah Sekarang Sudah beberapa Cafe Toko Restoran Yang Regular Ngambil barang Sama kita Terus Ngambil barang Langganan terus Masya Allah Oke Bang Insya Allah Nanti kita lanjutin kembali Dan nanti kita akan Bincang-bincang Kembali Bagaimana perjuangan Abang Awal-awal Untuk memasarkan Produk yang mungkin Belum sebanyak ini Tentunya awalnya Oke Hanya beberapa Produk Hanya beberapa Oke Untuk itu Jangan kemana-mana Pemirsa Insya Allah Nanti setelah Yang berikut ini Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Abang Abdul Di kesempatan kali ini Kita masih ngobrol Bagaimana Beliau Merintis Usaha Dari awal Dan melihat Melihat sebuah Peluang Yang dianggap itu Ini adalah peluang Yang jarang Didapetin Dan jangan sempat Orang lain yang Dapetin duluan Sehingga rela Untuk meninggalkan Pekerjaannya Sebagai pegawai Yang gajinya cukup Lumayan ketika itu Nah kita kembali Akan ngobrol Bagaimana perjuangannya Oke Bang Kita lanjut lagi nih Bang Masya Allah Akhirnya Keluarga sudah setuju Abang resign Untuk menjadi pegawai Di hotel Dan memutuskan Untuk jualan Tapi itu kan Setelah sudah Barangnya banyak Di awal-awal kan Abang masarkannya Di luar jam kerja Ketika itu Ketika libur Masarkannya Yang abang pasarkan juga Ya barangnya Bukan barang-barang Yang sering dikonsumsi orang Betul Yang secara umum Banyak dikonsumsi Itu pasti sulit Sulit Awal-awal sangat sulit Dan Pede bang Awalnya gak pede juga Karena kan abang kan Istilahnya kan Di hotel Sudah punya jabatan tinggi Betul Orang memanggil Pak Pak Tapi setelah Jualan ini mungkin Pakai Kaliannya Kawas oblong Bawa produk Biasa aja Nah ini pasti Dulu mungkin malu-malu Atau bagaimana Jadi Kalau dibilang Pede untuk ngomong sama orang Jujur saya pede Cuman pada saat itu Kalau di hotel kan Enak nih Pakai dasi Pakai jas Wange-wangi Gitu kan Tapi kalau ketika Di luar pada hotel Untuk bicara sama orang Itu saya juga pede Cuman pada saat itu Tetap ada ngerasa Minder Sedih Ketika Ini bawa barang nih Gak pernah Nawarin Untuk Barang Jualan sama orang Gitu kan Harus Nawarin Yang ditolak lah Yang dibilang Barang apa itu Gitu kan Gak maulah Tapi Ketika dapet Salah satu toko Atau orang Memang konsumsi itu Enak Oh harga berapa Jadi kalau dia udah Tanya harga Artinya Customer itu Sudah tau produknya Artinya abang dulu Awalnya itu Yang abang tawarkan Apakah toko-toko dulu Atau personal ya Orang-orangnya Toko Toko dulu abang tawarkan Iya toko Jadi targetnya memang toko Karena Kalau ke personal itu Sangat sulit kan Jualnya lebih sedikit Tapi kalau toko Toko itu sangat bagus Untuk media kita itu Untuk menjualnya Ke orang lain Lagi customer langsung Cuman memang Kita harus Kasih harga itu Kasih harganya yang Yang bagus gitu Jadi toko itu Bisa jual lagi Ke customer Ada beberapa toko Yang mau Ada beberapa toko Yang gak mau Ada beberapa toko Yang sama sekali nolak Itu Saya laman itu Jadi Kalau diterima ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau ditolak Ketika itu Perasaannya gimana bang Oh sedih Awal-awal sedih Sedih Stres Malu Gengsi Karena dulu Kejadi hotel ya Gengsi Sempet Mikir Bisa gak ya Bisa gak ya Cuman Kemudian pada saat Depresi seperti itu Saya tanya Sama temen saya Ini barang bisa dijual Gak ya Karena Banyak Ditolak nih Terus temen bilang Kamu harus lebih Dapat Customer Memang tepat Artinya Kamu harus tahu Sama siapa Kamu menjual Produk tersebut Karena produk kita Bukan produk yang Semua orang Konsumsi Jadi Mungkin pada awal-awalnya itu Saya gak dapat Sama orang-orang Atau toko Yang memang Menjual Produk kita Jadi Itu kesulitannya Pelan-pelan Pelan-pelan Beberapa toko Ternyata memang Ada menjual produk Yang sama dengan kita Nah pada saat itu Ketika memang ada toko Yang Mau ngambil Wah itu Semangatnya baru timbul Disitu Oh ternyata Toko yang seperti ini Ternyata Customer yang seperti ini Yang menggunakan produk ini Jadi alhamdulillah Pelan-pelan Saya Saya tahu Kemana Saya harus menjual produk ini Oke Kalau boleh tahu produknya gimana sih Pak? Oh produknya Ada Seperti ini Pak Ini Bumbu Kari Namanya Babas Nah ini cukup terkenal Di negara Malaysia Ini kita import Dari Malaysia Di Medan Orang India Pakistan Arab Ternyata Suka menggunakan ini Oh ini bumbu Bumbu Jadi kalau masak Baru ditambahin ini Ya Bumbu basahnya Bisa ditambah Dengan bumbu ini Tapi ini kari bang ya Kari Kari Daging Kari Daging Ya Satu lagi ini Bang Ada Bumbu Biryani Jadi yang saya jual itu Selain bumbu Ada lagi Beras Biryani Bang Nah Dulu kalau cerita Beras Biryani ini Masih awam ya Masih awam Dan harganya Sampai saya bilang Sama teman saya Yang nawarkan barang Ini apa Enggak gila nih Harganya gitu Emang berapa sih Harganya Eceran nih Bang ya Ya misalnya Eceran ini Kalau Bumbu Bumbu Ini sekitar 25 ribu Yang ini Ya Yang mahal itu Berasnya Bang Berasnya itu Satu kilo itu Sampai 50 ribu Bang Berasnya Sekilo 50 ribu Iya Jadi yang Orang ini makannya Beras bulok Saya juga terkejut Bang Ini membuat Saya Salah satunya Gak confident Menjualnya Kita Kita beras Satu kilo itu Paling 11 ribu 12 ribu Ini satu kilonya 50 ribu Bang Bisa dapet 5 kilo Beras kita Betul Saya bilang Ini ada yang beli Gimana cara jualnya Beras seperti ini Dan ternyata teman saya Kasih saran sama saya Kamu harus jumpa Sama toko Sama customer Yang memang Makan beras ini Jadi pelan-pelan Memang saya Saya cari Informasi Dimana tempat Jual beras Beras mati Saya cari Toko Atau restoran Cafe Yang jual Nasi Biryani Jadi Giat-giatnya itu Memang mencari Toko-toko yang Seperti itu Pertanyaannya kan Mereka tentu Buka toko itu Sudah ada Barangnya Benar Benar Bagaimana abang bisa Menawarkan sama mereka Sehingga mereka tertarik Nah Alhamdulillah Teman saya itu Ngambil kuantitinya Yang cukup banyak Jadi harga kita itu Lebih murah Jadi kita masuk Ke toko Cafe itu Dengan harga yang Lebih murah dari Biasanya mereka ngambil Biasanya Kalau di Medan Dulu awal-awal Semua beras Biryani Semua itu Masuknya dari Jakarta bang Dari Jakarta Semua di Jakarta Medan gak ada Nah nomor duanya Mereka belanja Dari online Dari salah satu Toko orang Toko hijau Mereka Belanjanya di online Nah Disitu juga adalah Peluang yang sangat baik Untuk menawarkan ke mereka Dan akhirnya Karena kita dapat Harganya yang lebih murah Kita tawarin ke mereka Yang selama ini Yang di Medan Cafe Restoran Catering itu Belanjanya dari Jakarta Mereka gak perlu lagi Belanja dari Jakarta Mereka Bisa belanja di Medan Dengan harga Yang mungkin Lebih miring Lebih miring Karena Kalau belanja dari Jakarta Mereka ada Biaya ongkos kirim Betul Nah Kalau belanja sama kita kan Kita kirim Kita kirim Masya Allah Dan itu lebih murah Dibandingkan Ngambil di Jakarta Insya Allah lebih murah Insya Allah lebih murah Iya Insya Allah lebih murah Dan Ketika Sudah dapat Satu dua Cafe yang Menggunakan Basmati Dan ngambil sama kita Nah itu membuat saya Semakin semangat Ternyata Bisa dijual ini barang Oke berarti kan Artinya Jualnya di cafe-cafe Yang Menjual Nasi biryani Betul Betul kan Pertanyaannya Kari ini bang Iya Kari mah Di pajak Di pasar itu mah Banyak 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 Jadi Untuk Yang buat beda Antara Kari yang abang jual ini Yang produk dari Malaysia Dengan Kari yang Ada di Bumbu-bumbu Di pajak-pajak itu Apakah ada bedanya Ya Pertama Kalau yang di pajak-pajak Kan dia karinya Bumbu basawang Betul Jadi penggunaannya Mungkin hanya sekali Dua kali Kalau yang ini kan Dia berbentuk powder Tepung Jadi Bisa dipakai Berulang-ulang Itu pertama Dan kadar luasannya Ini bisa sampai 10 bulan Jadi kalau misalnya Dipakai hanya sedikit Masih bisa ditutup Bisa digunakan Kembali lagi Nah Kedua Rasa Rasanya itu Memang Kaskaria Orang-orang India Malaysianya itu Dapet bang Oh Masa Kalau dibilang katanya Malaysia juga dapet Berarti Malaysia kan Notabene nya kan Itu orang Melayu Melayu betul-betul Cocok sama lidah-lidah Melayu Betul Betul Betul-betul sekali Jadi Banyak orang kita Peribumi Khusus orang Melayu Kalau masa kari kambing Mereka juga sekarang Sudah menggunakan ini Jadi kalau Di sekarang Di pajak-pajak Di tukang bumbu Sekarang ada jualan ini Tapi kemasan kecil Kemasan kecilnya Ada juga ya Ada kemasan kecilnya Jadi Sekarang di tukang bumbu Bukan Tukang bumbunya jualan Yang basah aja Produk kami ini Juga ada disana Ada juga disana Iya Masya Allah Berarti ada Ciri khas rasa Yang berbeda Dengan kari-kari biasa Lebih kental ya bang Lebih kental Lebih terasa Masya Allah Ini pas banget nih pemirsa nih Ini tayangnya kapan nih ya Oh tayangnya setelah Lebaran haji Tapi masih ada Kayaknya daging Pas lah ini untuk dites nih Layak banget untuk kita coba Buat temen-temen yang mau Tes kari Masa Kari Ini gambarnya ayam Sama daging Sama kambing Kambing ya Masya Allah Bisa dicoba nih ya pemirsa ya Masya Allah Oke Kita lanjut lagi Artinya memang dia punya Ciri khas yang berbeda rasanya Dan untuk merek ini Emang abang Sengaja Mengimpor dari luar negeri Iya Jadi Ini Kita sudah pegang dengan PT kita Untuk menjadi distributor di kota Medan Jadi di Indonesia itu Ada tiga Satu di Jakarta Satu di Pekanbaru Satu di Medan Jadi dia Memilih beberapa distributor Yang kategorinya Dia bisa menjual barang tersebut Baru dia kasih Jadi artinya Kalau di kamasan ada nama PT kita Berarti itu produk kita Apa nama PT kita bang? PT My Lim Jadi di setiap kemasan Ada nama PT My Lim Itu produk kita PT My Lim Iya Masya Allah Oke Nah ini pemirsa nih Salah satu produk Walaupun Kalau kita lihat Katanya sama-sama kare Atau juga Bumbunya juga sama-sama Bumbu Beriani Tapi dia ada Ciri khas Yang rasanya berbeda Dan layak banget Untuk kita coba Supaya ada Warna sedikit Di dapur kita Tapi untuk Ini tadi berapa harganya Ceranya bang? 27 Ke 27 Itu untuk Standar di Kota Medan Itu memang harganya segitu Atau lebih miring pada dasarnya? Kalau di kita Lebih miring sih Karena kita punya produknya Tapi kalau beberapa toko Biasanya dia jual Di atas itu Bisa 28 Bisa 29 Kalau di supermarket Lebih mahal 35 Tapi ini masuk juga Di supermarket Masuk Jadi beras biriani Bumbu kari Bumbu biriani Semua kita Alhamdulillah Kita sudah masuk Ke beberapa supermarket Di Kota Medan Masa Allah Artinya banyak Berarti Gampang ya Untuk ditemui Di supermarket Kota Medan Tapi kalau untuk toko kita sendiri Dimana sih bang nih Rav Kastor Kita di Jalan Utama Nomor 127 Jalan Utama Ya Dekat dengan Jalan Halat Ini bisa dicoba Ini pemirsa Untuk datang langsung ke toko Atau juga Untuk online nya juga ada Ada Kita ada di Shopee Tokopedia Namanya Rav Kastor juga Rav Kastor Oke Bisa dicoba nanti Om Mirsa Kalau gak mau keluar jauh-jauh Bisa online ya Oke Bang nanti kita lanjut lagi Kita rehat dulu ya Nah Om Mirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan kembali lagi Dan ngobrol kembali Bareng Bang Abdul Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Nah Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan kita masih ngobrol Bareng Bang Abdul Di kesempatan kali ini Ya Ada di Rav Kastor Oke kita lanjut kembali Ngobrol bareng Bang Abdul Bang Tadi kita udah ngobrol Bagaimana perjuangan abang Untuk memasarkan produk-produk kita Luar biasa Dan Akhirnya Abang mempelajarinya Dan tau Pasarnya dimana-mana aja Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Pastinya Abang sekarang berani Buka toko Dan meninggalkan Pekerjaan abang Sebagai pegawai Yang gajinya cukup lumayan Berdagang itu Artinya Omsetnya lebih Tinggi Pendapatnya lebih besar Daripada Jadi pegawai Alhamdulillah Sekarang iya Alhamdulillah Kalau dulu belum Jadi Menurut abang Lebih nyaman Yang dulu Atau yang sekarang Sebagai Pedagang Yang mungkin gak terikat Dengan jam Alhamdulillah Perdagang itu Lebih Lebih nyaman Sebenernya Bang Waktu kita Untuk keluarga Jauh lebih banyak Itu sudah pasti Kalau dulu Di Hotel Kita kalau mau libur aja Harus Sesuai dengan jadwal Kalau ada keperluan Sedikit susah Mau Hari-hari besar Mau pulang kampung Juga Sulit Harus ngikutin Jadwal yang sudah ada Karena takut Mengganggu Operasional yang ada Tapi kalau sekarang Kita Usaha ini Kita yang mengatur Waktunya Alhamdulillah Lebih dekat Sama keluarga Masya Allah Berarti Sebagai seorang Pedagang itu Selain Ya Mohon maaf Pendapatannya Lebih lumayan Lebih lumayan sedikit Sedikit Dan waktunya juga Gak diatur orang Ya benar Mau tutup Tutup dah Buka-buka Dan Juga Yang lebih enak itu Lebih dekat dengan keluarga Ya Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa ya Mirsa ini Ini suatu Apa ya Pilihan tepat lah Mungkin menurut saya Insya Allah Sekarang Dan untuk produk sendiri Bang disini Sudah berapa produk Yang aman jual nih Berawal dari Dua tadi kan Ya Awalnya dulu Cuma dua bumbu Sama beras Sepasang Sekarang Alhamdulillah Bang Jadi kita ada Beberapa produk tambahan Kita nambah Beberapa produk Dan Bisa dibilang Kita sudah Menyediakan Oleh-oleh Haji Umroh juga Bang Ada juga ya Berarti Kalau misalnya Orang yang mau Umroh juga Bisa belanja Oleh-olehnya disini juga Bisa Bisa Kita sediain Dari Kurma Zamzam Coklat Kerikil Ada beberapa juga Kacang-kacangan Alhamdulillah Kita sudah sediain Jadi Gak perlu Repot-repot Bawa dari sana Karena takut kelebihan Bagasi kan Jadi Bisa belanja disini Dan ada Sudah beberapa Yang sudah Order Jadi nanti mereka pulang Tanggal Kalau pertama Sudah ada yang Order Nanti mereka tinggal Ngambil Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti ada juga Dan selain itu juga Ada juga seperti Zaitun Dan Soda Ada juga dijual disini Madu-madu Sama obat-obatan Herbal Kita juga Sediakan Walaupun produk utama kita Adalah Beras Masya Allah Tapi Untuk pengkonsumsinya Untuk Masyarakat kita ini Beras berani cukup besar juga Sekarang ini Ya Jadi Ada beberapa Kayak Pesantren juga sekarang Kalau misalnya ada Acara perkumpulan Mereka sekarang Sudah makannya Pakai beras berani Itu pakai nampan Makan rame-rame Sekarang ya Dan ada Majalistaklim Kalau ada pengajian Mereka juga sekarang Sudah beralih ke makanan Seperti itu Beras beras Masya Allah Luar biasa Artinya memang pasarnya ini Cukup menjanjikan ya Apalagi sekarang ini Memang udah lagi Booming ini Untuk makan-makan Seperti berani Restoran-restoran Kas Timur Tengah Betul Restoran India Juga Menyediakan Nasi berani Iya benar-benar Masya Allah Luar biasa Kalau pegawai sekarang Sudah berapa Sekarang ada lima Alhamdulillah ada lima Iya Banyak nih ternyata Lumayan Jadi ada lima Sekarang alhamdulillah Dulu sendiri Semua sendiri Sekarang udah lima Ini tugasnya apa aja Bang lima itu Ada kasir satu Kasir Ya ada satu yang khusus Untuk nanganin online shop kita Ya dia ngerjain online shop kita Dua Kurir Kurir Ya jadi Antar-antar Pesanan barang Kita saya ada dua Satu lagi ada SPG Yang kita tempatkan di supermarket Oh Ya kita ada Dua belas supermarket Yang kita masukin barangnya Dua belas supermarket di Kota Medan Medan Ya Soalnya baik Ternyata pemirsa Barangnya itu Sudah beredar juga Di supermarket Alhamdulillah Ada Sudah terjamin Insyaallah 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 Luar biasa Ini makasih bang ya Udah ngobrol Barang kita di kesempatan kali Tapi Intinya Sebagai pengusaha itu Asik Asik kalau dijalanin Ya Karena Tidak semua usaha itu Bisa langsung menghasilkan Ataupun mendapatkan Pendapatan yang besar Dan tidak mulus-mulus aja Ya pasti ada Kadang naik Kadang turun Betul Kadang naik Kadang turun Kadang turun-turun sekali juga Ada Kadang naik-naik sekali Ada Ada Masa-masanya Seperti hari-hari besar Idul Fitri Idul Adha Itu Omset yang Alhamdulillah Bisa naik Serang drastis gitu Ada beberapa Bulan yang memang Rata aja Ada beberapa bulan Ya Turun Seperti itu Oke tipsnya Kalau untuk menghadapi Ketika omset turun Apakah ada Strategi-strategi Yang mungkin Abang buat Untuk menaikkan kembali omset Kalau Saya Begini Konsepnya Nggak Nunggu bola Saya jemput bola Jadi artinya Ketika Toko ini Sudah duduk nih Saya juga bukan duduk Di sini Saya terus mencari Toko Cafe Restoran Yang belum pernah Kita datangin Jadi Saya terus Walaupun sekarang Sudah punya toko gini Saya terus Seles 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 Kemana aja itu Ada cafe atau restoran Yang belum saya kunjungin Saya kunjungin Kita datang ke sana Kita makan Ngobrol Sama yang punya Sama yang punya Atau karyawan Baru kita cari tahu Belinya di mana Baru abis itu Ujung-ujungnya Kita prospek Ya Ya seperti itu Jadi strateginya Memang harus mendatengin Semua bang Jangan Menunggu Semua customer yang datang Kalau customer yang datang Itu alhamdulillah Mungkin dia datang Pada saatnya Dia mau beli Sekarang ini Di kota Medan Saya pasang target Kalau udah Sampai bulan 10 Selesai di Medan 10 ke atas Udah insya Allah Mau target lagi Ke luar kota Banda Aceh Masya Allah Artinya gak mau cukup Hanya di Medan aja Ada prospek ke depannya Untuk memasarkan Ke daerah Aceh Ya Kita ada beberapa Di luar kota juga Banda Aceh Sama Pekanbaru Pekanbaru ada juga Ada juga Dan mungkin bang Ada gak keinginan Yang mungkin saat ini Belum tercapai Karena ini masih baru Harapan abang ke depannya Kira-kira apa Harapannya Kita berdoa Seizin Allah Supaya nanti Kita punya Satu toko lagi Lebih besar daripada ini Di jalan besar Karena ini masuk gang Ya Ini jalan Bukan jalan Bukan jalan Besar ya Kita pengen Ya Jika ada izin Dari Allah Kita pengen Ada satu toko lagi Yang besar Kalau untuk keinginan pribadi Ada gak bang Mungkin harapannya Yang belum tercapai Sampai saat ini Ada Target mungkin Itu aja sih Masih Ya Untuk mengembangkan toko lah Mengembangkan toko Masya Allah Luar biasa ya Tapi dengan Segini saja ini Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah bang Karena Ya Waktu jadi ininya Saya juga Sedih juga ya Maksudnya Dulu Yang Yang naik kereta Yang terbarang Door to door Tawarin barang Jadi punya Sekecil ini juga Saya sangat Sangat bersyukur Bisa Bisa Memberi pekerjaan juga Sama adik-adik Gitu kan Kawan-kawan Yang bisa bekerja disini Artinya mereka juga Bisa mendapatkan penghasilan Bisa sama-sama kerja Supaya dapat penghasilan Mudah-mudahan Semua dapat berjalan dengan lancar Dan bisa Menambah toko baru Masya Allah Masya Allah Amin Tapi bang setelah mungkin Ada nih pemirsa kita Yang melihat tayangan kita Dan mungkin tertarik Untuk menjadi Katakanlah marketer abang Oh boleh Boleh Sebagai tim pemasaran abang Untuk bantu-bantu Itu boleh gak Boleh Boleh Kita ada beberapa reseller Sebenarnya bang Ya ada Jadi harga yang kita kasih Untuk reseller juga Spesial kan Agar mereka juga dapat Menjual kembali Jadi beberapa Daerah itu kan Medan kan juga cukup besar Ada beberapa reseller Yang mungkin mereka juga Punya toko Ataupun mereka jual Barang-barang Tapi Gak mendapatkan harga bagus Untuk barang-barang Seperti beras briyani Ya Jadi Karena kita distributornya Beras briyani Harga kita Bisa dibilang Kita paling rendah Untuk di kota Medan Jadi Teman-teman yang mau Menjadi resellernya Boleh Silahkan Boleh Boleh Masya Allah Luar biasa Jadi pemirsa ini Bisa ini untuk ikut Membantu pemasaran Dari Rodak Ravka Store Boleh Masya Allah Alhamdulillah Oke Terima kasih bang ya Udah Memberikan waktu Untuk ngobrol bareng Di kesempatan kali ini Harapannya Semoga Ravka Store Ini bisa terus Berkembang Amin Dan semoga aja Ravka Store Ini bisa Menjadi pilihan utama Buat Teman-teman Yang mengkonsumsi Nasi briyani Insya Allah Dan Makan-makanan Seperti luar negeri Makanan Arab Makanan Arab Ya Khususnya Timur Tengah Artinya kalau makanan Seperti Timur Tengah ini Ya Pengkonsumsinya Banyak kan orang-orang Yang Dari Timur Tengah Orang India Pakistan India berarti Di Medan Ada Kampung India Di sana Paling banyak Ya Paling banyak Sekarang Little India Kampung Madras Kampung Keling Kampung Keling Untuk mengambil Resiko Untuk meninggalkan Pekerjaannya Yang bisa dikatakan Cukup lumayan Gajinya Memirsa Tapi beliau berani Untuk meninggalkannya Dan Coba untuk menjadi Seorang penusaha Luar biasa Mungkin bang Terakhir Ya dari abang Untuk Motivasi Buat Teman-teman Yang Sekarang ini Mencoba Untuk merintis Membangun usaha Tapi mungkin Masih Menjadi karyawan Di tempat lain Masih takut-takut Untuk keluar Masih takut-takut Untuk merintis Jualannya Mungkin Bisa dilihat Pangsa pasarnya dulu Pangsa pasarnya Selebihnya Berdoa Kita serahkan Sama yang di atas Bismillah Kita kerjakan Jangan Kalau udah gagal sekali Jangan langsung Mundur Terus Kerja keras Insya Allah Allah Akan kasih Jalan keluar Yang baik Untuk kita Masya Allah Terima kasih bang Masya Allah Alhamdulillah Semoga makin sukses Semoga Memberikan waktunya Untuk tim Muslim inspiratif Terima kasih Sudah datang juga bang Alhamdulillah Nama Mirsa Semoga Terinspirasi Dari cerita Bang Abul Di kesempatan kali ini Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Langsung kita tutup Dengan Subhanak Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih bang